Bagian tubuhnya dipotong-potong dengan gergaji Lalu di blender hingga menjadi cairan seperti jus Dan dikasih senyawa kimia lagi supaya larut Ini adalah kisah mengerikan dari seorang finalis Miss Switzerland Bernama Kristina Joksimovic Jadi ini cerita mengerikan banget guys Ini adalah cerita yang juga baru-baru blow up Padahal kejadiannya dari Februari Cuman sekarang lagi rame diperbincang kan Karena memang cara meninggalnya sih juga tidak biasa ya Karena dia di oleh suaminya sendiri Dan jasadnya diperlakukan dengan sangat sadis sekali Jadi suaminya ini tidak hanya istrinya si Kristina ini Tapi juga tadi udah gue mention ya Dipotong-potong dan dijadikan puree di blender Lalu dilarutin Pikirannya sampe kayak orang Aduh kayak psikopat Psikopat banget ini Jadi ini adalah kisah yang terjadi Tanggal 13 Februari 2024 Jadi kejadian ini itu bermula dari ditemukannya Potongan Kristina Joksimovic Oleh ayahnya sendiri Jadi ceritanya begini Pada 13 Februari Sekolah dari anak-anaknya Kristina Joksimovic itu Menelpon ayahnya Kristina Joksimovic Mengatakan bahwa Kok ini ibu Kristina tidak menjemput anak-anaknya ya Akhirnya sang ayah Atau kakek dari anak-anak ini Akhirnya bingung ya Kayak curiga juga Kok anak gue tumben nih gak dijemput cucu-cucu gue nih Ada yang salah kayaknya Dia dateng ke rumah Kristina Karena merasa dia tidak beres Kok tidak dijemput Ini tumben banget Dan setelah sampe di rumah Tidak ada orang Dan akhirnya Si ayah dari Kristina Joksimovic Menemukan sekantong plastik hitam Yang berisi Potongan dari kepalanya Joksimovic Kenapa dia yakin Ini adalah potongan pelanya Joksimovic ya Karena dari mukanya Dan juga dari rambutnya yang pirang Jadi rambutnya tuh masih ada di kepalanya itu Ini lagi ceritain aja gue kayak Ini gila ini Terlalu gila ini Ini ketemunya itu juga Kantong plastiknya ini di dekat mesin cuci Jadi si suaminya ini Dia Apa ya Kayak udah di blender Udah di Larutin Tapi masih disesain kepalanya Dan disimpan di dekat Mesin cuci Sampai akhirnya ditemukan oleh Mertuanya sendiri Dari sini akhirnya Si ayahnya Kristina Pas udah ngeliat potongan kepala Kayak langsung histeris Dan lari keluar Akhirnya dia suruh tetangga Buat lapor polisi Panggil polisi gitu Buat disegerah diproses ini Jadi Setelah diproses Ditemukan Ya Dan juga Potongan Juga Bentuk yang sudah Dilarutkan di senyawa kimia gitu Yang dipiure gitu loh Jadi Ini Apa ya Kejadian yang sangat Gila banget Dan Sang ayah Si ayah Kristina ini Akhirnya curiga Bahwa yang membunuhinya adalah suaminya sendiri Nama suaminya adalah Mark Ribbon Tapi Waktu Awal-awal kasus itu terungkap Di televisi nasional di Swiss itu Nyebutnya Namanya Thomas Gue gak tau kenapa Namanya Thomas Gak disebut nama aslinya aja Pada nama aslinya adalah Mark Ribbon Kita akan sebut nama aslinya ya Si anjing ini Ayahnya dari Kristina ini Curiga gitu Suaminya dari Kristina ini Kayak Kayak apa ya Kayak Pura-pura gak tau Dimana Kristina Gitu saat ditanya Dan pada saat Potongan kepala ini Ditemukan Sikap dari Mark Ribbon ini Sikap dari Mark Ribbon ini Sikap dari Mark Ribbon ini sendiri Juga kayak dingin doang Kayak gak peduli gitu loh Tentang Kematian istrinya sendiri Dan Pas ditangkap polisi juga Dia gak menunjukkan Sikap penyesalan Kenapa Dia ditangkap polisi Karena memang Dia yang sangat dicurigai Biasanya emang Kalau ada kasus Domestik gitu ya Di rumah tangga Atau di sebuah Keluarga gitu Biasanya yang dicurigai adalah Orang-orang terdekatnya Nah ini memang Yang dicurigai adalah Suaminya Itu adalah Mark Ribbon Dan saat ditangkap polisi Dia bersikap dingin Dan juga Selama persidangan Pengadilan Federal Swiss Di Lausanne Menyatakan bahwa Ada indikasi jelas Mengenai gangguan mental Pada Mark Jadi Mark ini Diindikasikan Kayak agak stres gitu Kayak psikopat lah gitu ya Tindakannya ini tuh Juga sistematis Dalam memutuskan Kristina Jadi termasuk juga Selain dimutuskan Mark ini juga Muntung rahim Kristina Ini buat apa gitu loh Sampai sesadis ini gitu Jadi ini memang Kayak kerenan mental gitu loh Udah Muntung rahimnya juga Dan akhirnya Setelah ditangkap Si Mark Ribbon ini Masih sempet-sempet Mengajukan banding Untuk supaya dia dibebaskan guys Kayak gila juga gitu Dia udah bersalah begini Minta dibebaskan Jadi dia bener-bener Perasa kayak Seolah-olah gue gak bersalah gitu Padahal dia bersalah bener Dan Akhirnya Pengadilan tidak Mengabulkan permintaan ini Banding itu Dan akhirnya Dia tetap ditahan Sampai sekarang ya Tapi masih belum dijatuhkan Hukuman apa-apanya Dan si Mark ini Mengaku awalnya itu Dia tuh bukan Memutuskan Si Kristina Jadi awalnya Dia katanya Pas pulang ke rumah Dia ketemu Kristina ini udah Tapi Bukannya dia ngelapor polisi Dia malah Dan dilarutin gitu Jasad istrinya Kayak Menurut gue ini gila gitu Ini baru pengakuan pertama Tapi setelah itu Gak lama dia ngaku lagi Ternyata katanya Dia Karena katanya Si Kristina yang menyerang dia duluan Akhirnya dia cekeh Terus Kristina yang meninggal Dan akhirnya Karena dia panik Dia dipotong Istrinya Ini juga Apa ya Walaupun ceritanya Beda-beda ya Tapi tetap Ending-endingnya gila gitu Kenapa lu potong Dan di blender Dan juga Menurut beberapa saksi juga Melihat Katanya tuh Sebelum kejadian ini Kristina ini tuh juga Udah sering Mendapatkan Apa perlakuan tidak baik Dari suaminya Si Mark ini Kayak ada kekerasan lah Dalam rumah tangganya gitu Kayak suka didorong Dicekek juga Kayak pokoknya kasar lah Si Mark Ribbon ini Terhadap Kristina Sementara Kristina dan Mark ini Memiliki anak Berumur 3 Dan juga 4 tahun Jadi 2 anak ya Yang tadi gak dijemput di sekolah Dan anak-anaknya ini Sekarang juga lagi Menerima perawatan psikologis Untuk menghadapi trauma yang mendalam ya Karena ibunya sendiri gitu loh Hilang tiba-tiba Karena emang Anak-anaknya gak dikasih tahu Kalau ibunya ini meninggal Dikasih tahu ibunya sedang tidur Dan tidak kembali lagi Tapi tetap akan Harus dilakukan Perawatan psikologis Dan juga orang tuanya Ayah ibu Katrina Juga diberikan perawatan psikologis Karena emang Gila banget Bapaknya sendiri yang nemuin Anaknya Kepalanya doang gitu Di kantong plastik Oke Jadi ini gila banget ya Tadi kan pengakuan dari Mark Adalah dia membela diri ya Tapi Saat dilakukan uji forensik tuh Tidak ada tanda-tanda Bahwa dia tuh membela diri Jadi tanda-tandanya tuh Lebih kayak Loh dia nyerang gitu Gak belah diri Kalau belah diri kan kayak Mungkin ada lukanya Atau apa ada Lebam gitu ya Tapi gak ada Jadi kayak dia emang yang nyerang aja gitu Juga pihak kepolisian Mengatakan bahwa Dia ini ada sisi-sisi Sadistik dan sosiopatnya gitu loh Ada sifat-sifat seperti itunya Saat di wawancara Ya karena kasusnya ini Masih berjalan ya Jadi masih belum jelas gitu Motif dari si suaminya ini Kenapa Si Kristina Antara ya Filing-filing gue Kalau di rumah tangga tuh Biasanya emang terjadinya tuh Ketauan selingkuh Atau mungkin Dia emang gila aja gitu Kayak KDRT aja gitu ya KDRT sampai kejauhan Kristina meninggal Dia panik Akhirnya dia Mau nyemunyiin Gimana caranya Dipotong-potong Dan dilarutin Tapi akhirnya ketauan juga Jadi emang ini masih banyak spekulasi ya Tentang kasus ini Karena kasusnya masih berjalan Dari Februari sampai sekarang ini Masih belum Ada titik terang gitu loh Belum jelas kayak Gimana sih sebenernya Kenapa sih sampai di Sampai sesadis ini Bahkan si Mark Ribbon ini Juga belum difonis apapun gitu Masih ditahan aja Ditahan karena alasan Bisa membahayakan orang-orang sekitar Tapi dia ini Belum difonis Dapet hukuman apa gitu Cuman Ini menurut gue Kejadian gila banget ya Dan emang sekarang Kalau gue liat Relate juga ya Dengan zaman sekarang Apalagi terutama di Indonesia juga Gak cuman di Swiss Banyak banget kejadian-kejadian KDRT Kekerasan dalam rumah tangga Menurut gue ini harus segera Dibasmi sih ya Banyak banget kan Kita liat kayak kemarin Ada kasusnya Kak Nabila Yang di KDRT oleh suaminya Armor gitu ya Itu kan juga Menurut gue Itu kalau misalkan Gak ketahuan tuh Bisa sejauh apa Kita gak tau gitu ya Dan buat kalian ya Yang mungkin Mau menikah Baru mau mulai Rumah tangga gitu Coba kenali lagi Calon kalian gitu Terutama untuk Pari laki-laki Karena biasanya kekerasannya Lakukan oleh laki-laki ya Coba perhatikan Pola asu orang tua mereka Atau Bagaimana mereka tumbuh gitu loh Apa Reaksi-reaksi mereka Terhadap suatu masalah Emosi mereka Karena ini suatu hal Menurut gue penting banget Karena kalian menghabiskan Sisa hidup kalian Dengan pasangan kalian Kalau sampai salah Kejadiannya bisa kayak gini Ya kemarin juga ada yang kejadian Udah cukup lama ya Yang anak-anaknya ini Sampai masukin ke dalam tangki Anak-anaknya juga kena Itu juga gila banget gitu loh Itu di Amerika Kalau gak salah Semoga bisa segera Semoga bisa dikurang-kurangi lagi lah Kasus-kasus seperti ini Karena menurut gue Ini tuh terlalu banyak ya Setiap gue bangun tidur Sekarang liat sosmed Ada aja berita-berita kayak gini Dan buat lo Para laki-laki ya Bener-bener dah Lo kalau mau jadi di Pala rumah tangga Lo mau nikah dengan orang Lo juga harus yang bener Mental lo harus yang bener Jangan tiba-tiba lo Pukulkan anak orang Lo sakitkan anak orang Itu kayak Ngapain bro Bro Itu istri lo Dan anak lo Yang harus lo lindungi Bukan lo sakiti Jadi semoga ya Gak kejadian lagi deh Hal-hal kayak gini Menurut gue Ini bener-bener kelewatan banget Ini gak cuma kekerasan Dan juga udah Sadis banget ini Sampai Wah Dilarutin bro Lo kebayang apa Coba Oke Jadi segitu aja Cerita gue kali ini Mengenai Kristina Joksimovic Kalau misalkan ada update Mengenai Kasus ini Akan gue Bawakan lagi ya Akan gue ceritakan lagi Dan menurut lo Kira-kira si suaminya ini Makriban ini Kenapa bisa sampai sesadis itu Coba komen di bawah Kalau menurut gue sih Kayaknya dia ketahuan selingkuh Atau ketahuan dosa-dosa yang Kayak judi mungkin Atau apa ya Coba komen di bawah Kalau suka dengan video ini Klik tombol like-nya Jangan lupa untuk subscribe juga Supaya gak ketemu dengan video baru See you next video Stay healthy Stay lucky People